cakep yuk halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat selalu ya oke kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata di kabupaten cirbon kayak gitu ya itu tepatnya desa cupang kayak gitu desa cupang kempol kayak gitu ya jadi teman-teman namanya itu adalah batu lawang kayak gitu ya jadi untuk menuju akses ke tempat ini kayak gitu ya dari jalan raya utama itu kita menyusuri jalanan kecil kayak gitu ya kemudian nanti teman-teman nanjak sedikit kayak gitu ke daerah perbukitan kayak gitu ya seperti ini kurang lebih ya teman-teman kayak gitu ya jadi nanti teman-teman searching aja atau cari aja di google maps itu taman batu lawang gitu ya itu ada beberapa akses menuju ke sini sebenarnya jadi teman-teman tinggal pilih aja jalan akses mana yang teman-teman pilih kayak gitu ya ada beberapa pilihan karena gitu ya nah jadi teman-teman untuk menuju akses bataman batu lawang ini karena memang letaknya itu di pegunungan kayak gitu ya itu kita disuguhkan dengan perbukitan dan hamparan hijau kayak gitu ya nah untuk menuju ke sini tuh dikenakan tiket 10.000 rupiah per orang dan parkir 3.000 rupiah kayak gitu ya untuk motor dan 5.000 rupiah untuk mobil dan mohon dikoreksi jika ada kesalahannya teman-teman nah jadi teman-teman setelah tadi pintu masuk kayak gitu ya itu nanti kita langsung saja ke menuju area parkir jadi area parkir ini ada kantin juga teman-teman di pinggir-pinggirnya kayak gitu ya ada banyak kantin jadi teman-teman bisa menikmati makanan disitu kayak gitu nah ini adalah suasana taman batu lawang ya teman-teman jadi disini saya kesini tuh pada sore hari ya teman-teman jadi kurang lebih suasananya seperti ini kayak gitu sebenarnya untuk batu lawang ini tuh menghadap ke arah timur ya teman-teman jadi kalau mau adem kayak gitu ya tidak terlalu panas itu kesini sore tapi kalau misalkan biar cahayanya bagus atau sambil berjemur kayak gitu ya itu bisa di pagi hari kayak gitu ya teman-teman ya jadi batu lawang ini konsepnya adalah taman yang ada di hamparan batu yang menyerupai pintu ya teman-teman lawang sendiri dalam bahasa serbon itu berarti pintu ya teman-teman jadi batu lawang ini yaitu batu yang menyerupai pintu kayak gitu ya teman-teman nah disini tuh ada di area bawah itu teman-teman bisa mengampar kayak gitu bisa menikmati suasana kayak gitu ya ada beberapa fasilitas anak-anak juga kayak gitu ya ada banyak permainan kayak gitu nah jadi teman-teman nanti dari area bawah ini kita bisa naik ke area atas kayak gitu ya dengan menaiki tangga kayak gitu ya teman-teman ya untuk ke area atas ini sendiri sebenarnya tidak terlalu curam ya teman-teman dan anak tangganya pun tidak terlalu banyak tapi untuk menjaga kehausan lebih baik teman-teman itu sambil membawa minum jika ke area atas kayak gitu ya teman-teman dan jika teman-teman kesini pagi kayak gitu ya jika takut kepanasan kayak gitu bisa sambil membawa payung ya teman-teman untuk menyusuri batu lawang ini sendiri kayak gitu ya nah jadi teman-teman ketika di area atas kayak gitu ya kita itu bisa melihat pemandangan langsung kayak gitu pegunungan yang ada di seberang batu lawang kayak gitu ya nah kurang lebih seperti ini kayak gitu ya jadi teman-teman bisa menikmati suasana alam seperti ini kayak gitu sambil mendaki kecil-kecilan kayak gitu ya jadi di area atas ini sendiri tuh teman-teman jadi ada beberapa titik yang bisa dimanfaatkan untuk foto-foto kayak gitu ya teman-teman apalagi ini tuh view-nya emang seperti di gunung tapi ini sebenarnya bukan gunung kayak gitu jadi teman-teman bisa banget kayak gitu ya selamat menikmati nah jadi di area atas ini sendiri teman-teman jadi teman-teman itu bisa bersantai bersantai sambil duduk-duduk kayak gitu ya sambil menikmati suasana sambil berfoto-foto karena disini memang itu disediakan beberapa spot-spot foto yang bisa teman-teman manfaatkan atau sekedar membuat konten ataupun apapun itu kayak gitu ya ini contohnya seperti ini kayak gitu ya jadi teman-teman bisa membawa maksudnya anak kecil kayak gitu sambil ke atas naik ke atas kayak gitu ya itu teman-teman bisa banget kayak gitu ya atau sambil membawa pasangan kayak gitu ya sambil ngobrol-ngobrol santai ataupun sambil piknik mungkin ya teman-teman kayak gitu ya nah karena memang pemandangannya itu kece sekali ya teman-teman kayak gitu ya tapi jangan lupa teman-teman jika teman-teman membawa makanan ke area atas atau pembawa kayak gitu ya teman-teman jangan membuang sampah sembarangan kayak gitu ya teman-teman karena memang kita harus saling menjaga kebersihan kayak gitu ya oke teman-teman mari kita lanjut menyusuri area atas ini ya teman-teman oke jadi teman-teman di area atas ini itu banyak celah-celah batu kayak gitu ya teman-teman jadi teman-teman harap hati-hati ya teman-teman kayak gitu ya takut terperosok kayak gitu ya nah ini juga ada area jadi beberapa titik yang sudah saya butuhkan tadi ya teman-teman jadi disini tuh banyak disediakan tempat foto atau tempat foto apa sih namanya tuh spot foto kayak gitu ya jadi teman-teman bisa ambil-ambil gambar kayak gitu ya untuk di upload di media sosial teman-teman semua kayak gitu ya nah jadi area ini sendiri itu ada namanya teman-teman jadi disini adalah kawasan wajib nyangir ya teman-teman karena kenapa mungkin disini tuh karena pemandangan yang kita lihat itu sangat memanjakan mata kayak gitu ya teman-teman jadi itu bikin kita nyangir kali ya mungkin kayak gitu ya jadi jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semua Sampai disini dulu Untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Yang sedang mencari referensi tempat Liburan ataupun jalan-jalan Semoga Kita sehat selalu dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Agar lebih berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh